Intro Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Vazia di video kali ini Dapur Vazia gak bikin kue tapi mau masak lauk yaitu ikan tenggiri kuah santan ini enak banget dimakan dengan nasi anget yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya yang pertama siapkan 1 ekor ikan tenggiri ini 1 ekor beratnya sekitar 500 gram ya teman teman ikan ini dagingnya tuh rasanya enak banget dan lembut potong jadi beberapa bagian ini 1 ekor aku potong menjadi beberapa dan untuk isian perutnya dibuang ya teman teman ini ekornya aku buang juga oke cuci bersih lalu sisihkan lanjut kita akan menggoreng tahu ini untuk tambahan aja ya teman teman boleh di skip tapi berhubung keluarga aku suka tahu jadi aku tambahin tahu sekitar 4 kotak 1 kotaknya aku belajar di 2 seperti ini dan ini digoreng jangan terlalu garing ya jangan terlalu garing ya nah seperti ini udah cukup kita angkat lalu lanjut kita goreng daging ikan tengirinya minyak gorengnya ditaburi dengan tepung terigu sedikit aja ini tujuannya supaya tidak meletus saat digoreng dan tidak lengket di wajan oke ini masukkan semuanya digoreng sampai setengah matang aja ya teman teman nah kalau udah agak kecoklatan ini kita balik sebentar aja ini aman nih nggak meletus-meletus saat digoreng kalau dikasih tepung terigu ya tunggu sebentar nah kalau udah kecoklatan seperti ini ini kita angkat dan jangan lupa matikan api kompornya dan ini nantinya kita akan pakai minyak sisa penggorengan ini bekas penggorengan ikan ini sedikit aja ya teman teman sisakan minyaknya sedikit aja nah oke lanjut kita ke bahan bumbunya disini sudah saya siapkan 5 siung bawang putih 6 siung bawang merah 1 ruas jahe 3 butir kemiri dan ketumbar butiran 1 sendok teh munjung kemudian ada kunyit bubuk ini aku pakai secukupnya cabai rawit cabai rawitnya ini untuk ukurannya sesuai dengan selera ya teman teman dan 2 buah tomat udah aku potong-potong 2 lembar daun jeruk dan 1 batang daun bawang yang sudah aku potong-potong juga dan yang terakhir 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml oke lanjut ini akan aku haluskan kemiri bawang merah bawang putih jahe dan ketumbar tambahkan dengan sedikit air sekitar 100 ml kemudian ini di blender sampai halus kalau udah halus langsung aja kita tumis ini minyak yang sudah dipanaskan minyaknya bekas kita menggoreng ikan tadi ya teman teman masukkan daun bawang kemudian bumbu yang sudah dihaluskan masukkan juga untuk daun jeruknya cabai dan kunyit bubuk secukupnya tumis sampai airnya menyusut dan bumbunya ini tanak diaduk-aduk terus supaya tidak berkerak di dasar wajannya nah kalau udah menyusut seperti ini dan sudah tanak bumbunya ini akan saya tambahkan dengan air sebanyak 400 ml kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh penyedap rasa 1,4 sendok teh dan kaldu bubuk secukupnya aduk-aduk rata lagi dan kalau sudah mendidih kita masukkan tahu dan ikan yang sudah digoreng tadi dimasukkan semuanya kita masak pastikan ini ikannya tenggelam ya supaya bumbunya meresap ini aduk-aduk terus lalu disini akan saya tambahkan dengan pete tomat kita masak lagi diaduk-aduk terus supaya bumbunya meresap jangan lupa tambahkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan aduk-aduk lagi sampai matang sampai matang sempurna nah kalau dirasa ini bumbunya sudah meresap ke dalam ikan dan tahunya untuk yang terakhir kita tambahkan santan instan kalau santan sudah masuk ini kita aduk-aduk sebentar aja tidak perlu lama-lama sampai cukup tercampur rata santannya kalau sudah tercampur dan mendidih seperti ini tidak perlu lama-lama ini sudah matang dan bisa disajikan nah ini dia teman-teman ikan tengiri kuah santannya sudah ready dan siap untuk kita nikmati bersama nasi hangat aja sudah cukup enak dan ditambah dengan taburan bawang goreng wanginya makin endul selamat mencoba ya teman-teman sampai jumpa di video kami selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye